Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladzi ja'alana minal muslimina wal mu'minin Wa razaqona bit ta'ati wal ibadati wal istiqamah Bareng-bareng membaca sahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Siang hari ini kita bersama-sama masih dipertemukan oleh Allah Dalam keadaan sehat Semoga kesehatan yang Allah berikan Yang kita gunakan untuk menambah ketaatan Dan ibadah kepada Allah Akan diberikan kenikmatan-kenikmatan lain yang lebih hebat Amin Allahumma Amin Pengen sehat apa enggak? Pengen waras apa enggak? Semua orang yang waras pasti pengen sehat Kalau sudah sehat pengen rajin ibadah Kalau rajin ibadah matinya khusnul Kalau matinya khusnul khutimah dimana tempat yang layak? Insyaallah surganya Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin Bapak Ibu sekalian Pemirsa Ainyus yang dirahmati Allah Kali ini saya akan mengajak Untuk kita merenung lebih panjang Merenung lebih jauh Bagaimana cara kita menabung pahala yang tiada habisnya Bagaimana cara kita lebih cepat masuk surga Tanpa harus bersusah payah beribadah sepanjang Masa Mau apa enggak? Tak kasih tahu Mau apa mau? Pasti mau Tadi kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita yang terdahulu Bahwa anak adalah titipan Allah untuk kita semua Betul apa betul? Betul Anak adalah amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah kepada kita semua Betul apa betul? Betul Maka siapapun yang punya anak Wajib hukumnya untuk mendidik Untuk mengajari yang benar dan memberi teladan yang baik Sudah pernah mengerjakan itu belum kepada anaknya? Sudah apa? Belum Kalau sudah alhamdu Tapi kalau belum Mulai detik ini Para pemirsa yang dirahmati Allah Bapak Ibu sekalian Harus memulai sejak pulang dari masjid sampai di depan rumah Bahwa anak saya ke depan harus menjadi anak yang lebih Baik karena anak itu akan menjadi syafaat Atau penolong kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia Atau dia akan menjadi penuntut kita di padang akhir Nah maunya jadi pemberi syafaat atau mau yang menuntut kita? Tentu kita ingin anak-anak kita memberi syafaat atau menolong kita saat kita sudah meninggal Bagaimana agar anak-anak kita itu menjadi penolong kita? Rasulullah SAW mengingatkan dalam salah satu hadisnya yang sahih Kalau orang sudah mati Semua amal ibadahnya terputus Kecuali apa yang tidak betulus Apa yang akan terus-menerus Tiga perkara Apa saja tiga perkara itu? Yang pertama Amalun jariyatun Amal jariyah Yang kedua Ilmun yuntafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Waladun solihun yadu'ullah Anak-anak yang kita tinggalkan yang jadi anak yang soh Apa cirinya anak yang soh? Rajin mendoakan orang tua Maka tema saya kali ini bagaimana memberi warisan terbaik kepada anak-anak kita Nah kalau ibu-ibu Bapak-bapak ditanya Kalau nanti suatu saat akan segera menghadap kepada Allah alias mati Ada yang mau mati? Ada yang mau mati? Ibu bapak enggak mau tetap mati akan enggak? Jadi jawabannya bukan enggak Tapi Khusnul Khotimah Kapanpun yang penting Khusnul Khotimah Hanya kita berharap semoga kita semua diberikan panjang Panjang Amin Allahumma Nah kalau kita mau mati Apa yang kita wariskan kepada putra-putri kita yang terbaik? Apa bu yang mau diwariskan nanti? Oh mobil yang mewah Bapak apa yang mau diwariskan? Apa apa rumah yang luas? Bukan Yang paling penting bagi seorang orang tua, laki-laki atau perempuan Kalau diberi amanat wariskanlah ilmu dan akhlak Kalau sudah mewariskan ilmu dan akhlak Insya Allah Seandainya anak itu anak yang soleh Anak yang diberi kelebihan rizki Kaya raya Dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya Dan bermaslahat kepada rakyat dan masyarakat Seandainya ditakdirkan menjadi anak-anak yang kurang beruntung Tidak kaya Tetapi dengan ilmu dan akhlak Insya Allah akan membentengi dia Dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Betul apa? Betul Pertanyaan saya Ada seorang yang kebetulan ditakdirkan jadi perampok Tahu perampok? Suka ngambil hartanya orang lain dengan cara maksa Kira-kira kalau dia dititipin anak Mau jadi perampok apa enggak anaknya? Anaknya dididik jari maling apa enggak? Dia ditengah malam meskipun pekerjaannya perampok Akan berdoa kepada Allah Ya Allah memang aku ini orang jahat Tapi perkenankan ya Allah Anak-anakku jadi anak-anak yang baik Anak-anak yang soleh Betul apa betul? Apalagi putra-putri Kita semua Anak-anak Bapak Ibu Sekemuwa Para hadirin Ainyus dimanapun berada Yang insya Allah Rajin ngaji Rajin ibadah Tentu kita ingin anak-anak kita Rajin ngaji dan rajin Ibadah Pertanyaannya Bagaimana caranya Agar kita memiliki anak-anak yang soleh Mewariskan anak-anak Dengan ilmu dan akhlak Yang pertama Bapak Ibunya harus benar dulu Betul apa betul? Kalau Bapak Ibunya enggak benar Pingin punya anak benar Kira-kira kejadian apa enggak? Enggak kejadian Maka Yang sudah diberi anak Yang belum nikah Yang nanti suatu saat punya anak Pastikan Kalau nanti dititipi anak oleh Allah Diri kita harus kita benerin dulu Diri kita harus kita benerin dulu Insya Allah Kalau diri kita bener Mulai dari kita dititipin anak Baik sejak dalam kandungan Maupun ketika dia lahir Tumbuh dan berkembang Anak-anak akan mencontoh Tarbiah pendidikan pertamanya Dari seorang ibu yang soli Kalau ibunya soliha Anaknya soliha apa enggak? Anaknya soliha apa enggak? Soleh Tapi kalau ibunya bejak Ibunya rusak Ibunya tidak benar Anak-anaknya bisa bener apa enggak? Maka Kita telah mendapatkan Trik Cara Yang diajarkan oleh Al-Quran Tentang sejarah Bagaimana Nabi-Nabi kita terdahulu Mengajarkan putera-putrinya Dalam surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat 133 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Menjelaskan tentang Bagaimana Sejarah Ceritanya Nabi Ya'kob Tahu siapa Nabi Ya'kob? Tahu siapa Nabi Ya'kob? Abahnya Nabi Yusuf Apa yang Dinasihatkan oleh Nabi Ya'kob Yang diajarkan oleh Nabi Ya'kob Kepada putera-putrinya Ketika akan Meninggal dunia Apakah dibagi harta? Apakah dibagi uang? Tidak Yang dititipkan oleh Nabi Ya'kob Yang dawasiatkan oleh Nabi Ya'kob Kepada anaknya Kepada putera-putrinya Tertuang dalam Ayat 133 Surat Al-Baqarah Adalah pertanyaan Mata'buduna Mimba'di Wahai anak-anakku Ini ketika Dalam ranjang Ketika mau meninggal dunia Nabi Ya'kob Panggil putera-putrinya Putera-putrinya ditanya Hei anak-anakku semuanya Apa yang akan Kamu sembah Setelah aku meninggal dunia Karena anak-anak Dididik dengan Tradisi yang baik Keilmuan yang baik Akhlak yang baik Anaknya mantap Tidak ada satupun yang ragu Kompak menjawab Masya Allah Nabi-Nabi yang menjadi keturunan Nabi Ya'kob Ketika ditanya Apa warisan terbaik Dari ayahnya Wasiat Nabi Ya'kob Kepada putera-putrinya Kepada putera-putri Yang ditinggalkan Hanya satu Apa yang kalian Sembah setelah aku meninggal Anak-anaknya menjawab Aku akan menyembah Tuhan Yang disembah oleh Nabi Ibrahim Alayhi Salam Bahnya Nabi Ismail Alayhi Salam Nabi Ishaq Alayhi Salam Apa itu Tuhan yang satu Alias Allah Subhanahu Maka Penting sekali Hadirin Bapak-Ibu sekalian Pemirsa Aineus Yang dirahmati Allah Kalau kita Sudah dititipi anak Pastikan Yang pertama Untuk kita tunaikan Adalah hak Dan tanggung jawab kita Pada anak Bekali dengan il Kalau sudah dibekali ilmu Nanti ada ilmu agama Ya Ajari Quran Ajari hadis Ajari akhlak Fikih Tafsir Insya Allah Kalau itu sudah dilakukan Kita tenang Kapanpun kita meninggal Dimanapun dia Ditakdirkan oleh Allah Untuk tinggal Dia tidak akan menjadi Anak yang terlantar Dimanapun dia akan menjadi Anak yang Bermanfaat Betul apa? Betul Ditambahi ilmu skill Bisa disekolahkan di kampus Bisa diajari Keterampilan Dan seterusnya Maka Kalau dua ini sudah dibekalkan Jangan lupa Dibekali Akhlak Karena akhlak Ini menjadi bekal kita Dalam beribadah kepada Allah Orang beribadah tanpa akhlak Akan siasi Orang berakhlak Tapi tidak beribadah Juga tidak ada arti Maka Gabungan antara ilmu Dan akhlak Inilah yang disebut Dengan tak Takwa Maka Nabi Ibrahim A.S. Mengajarkan kepada kita Agar kita selalu Beri kekuatan Untuk Memberikan Warisan terbaik Kepada putra putri Kya Dengan doa Yang sangat luar biasa Ini doanya Nabi Ibrahim Doanya Nabi Zakaria Doanya Nabi-Nabi Yang bisa kita contoh Caranya bagaimana Pak Ustadz Setiap waktu sholat Baca doa ini Insya Allah Paling buruk Anak-anak kita Tidak akan menjadi Anak-anak yang Berandal Tidak akan menjadi Anak-anak yang Nakal Bagaimana doanya Pak Ustadz Ayo bareng-bareng Kita baca doa Rabbi Habli Mila dunka Dhurriyatan Tayyibatan Innaka Sami'ud du'a Doanya Nabi Zakaria Doanya Nabi Ibrahim bagaimana Rabbi Habli Minas salihin Doanya Nabi Ibrahim lagi Rabbi Ij'alni Muqimas salat Wa min dhurriyati Rabbana Wa taqabbal doa Masya Allah Ini doanya Nabi-Nabi Jadi kalau Bapak Ibu sekalian Setiap Bapak Ibu sholat Baca doa ini Insya Allah Kita tidak mampu Ngurusi anak kita sendiri Karena setan Sudah sangat luar biasa Dan lebih canggih Tapi kalau kita berlindung kepada Allah Insya Allah Kita akan diberi kesela Matan Amin Allahumma Makanya berbanyaklah Selain doa ini Membaca doa yang Bapak Ibu sekalian Pasti sudah hafal Rabbana Rabbana Hablana Min azwajina Wa zurriyatina Kurkota ayun Wa ja'alna Lilmuttaqina Imama Insya Allah Dengan bekal ini Kita akan semakin mantap Untuk mengawal putra-putri kita Menjadi putra-putri yang Soleh Soh Memberi warisan terbaik Yang tidak akan lekang Oleh zaman apapun Amin Allahumma Amin Siap dari orang tua yang Soleh-solehah Siap dari orang tua yang Akan melahirkan putra-putri Soleh-solehah Siap Amin Allahumma Amin Amin Masya Allah terima kasih guru Oke Ada satu tadi yang Ali Andir Apa Garis bawah ya Memang benar Serahin sama Allah ya guru ya Ya Karena sekarang setan Caranya luar biasa Untuk menggoda anak-anak kita Bila gak jadi anak yang Soleh atau Solehah Betul Tidak ada yang lebih kuat lagi Kecuali kekuatan doa Doa Jangan pernah lalah berdoa ya guru ya Insya Allah Baik Terima kasih guru dan Pemirsa yang di luar Hatilah Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini seperti biasa Kita akan bertemu dengan Rekan Ali Citra Dan dia sudah ada di luar sana Assalamualaikum Citra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran Ali Zainal Masya Allah Apa kabar memirsa Saya Citra Anggi Hari ini langsung dari Masjid Sunan Kalijaga Yang ada di Bampu Apus Jakarta Timur Sungguh manis Batang tebu Dinikmati di aula Alhamdulillah hari ini bisa bertemu Dengan hati yang bahagia Nah apalagi Saya tidak sendirian Karena ada Ustaz Taufikur Rahman Yang menemani saya Kalau bareng beliau Saya harus punya pantun juga Karena beliau tuh pantunnya Ada banyak sekali ya Apa kabar? Alhamdulillah Baik Pak Citra Alhamdulillah Dari Cisaat ke Bengkulu Mudah-mudahan kita selalu Sehat selalu Amin Amin Apalagi pas nih ya Ini kita lagi ada di booth Luak White Coffee Saya pengen tahu juga nih Kalau Ustaz sendiri Suka kopi gak sih? Alhamdulillah Itu di rumah Jadi bahasa pantunnya Dapat topi dari Bang Mulyadi Luak White Coffee Selalu ready Masya Allah Pas banget Kalau gitu kita ngobrolnya ya Ustaz Iya dong Tapi untuk kesehariannya Ustaz dan keluarga Juga emang doyan kopi banget Alhamdulillah Pokoknya pagi Siang Kadang-kadang malem pun Selalu Bun Ngapa? Aki-aki wabun telan Kopi yang kentelan Itu pas banget ya Ustaz Bisa membangun semangat kita gitu kan Dan gak ganti-ganti Jadi ke pondok kopi Naik mobil jeep Udah Apa bi kopinya? Luak White Coffee Aji Oh mantep banget Apalagi nih ya Untuk Anda pemirsa Ada promo dari Luak White Coffee Beli dua gratis satu Untuk Luak Tarik Malaka Jadi untuk Ustaz di rumah Dan juga pemirsa di rumah Untuk stok kayaknya Harus tetap ada Terus dengan harga yang murah Dan rasa yang enak ya Dan ada lagi nih Untuk umroh gratis Siapa yang mau Saya juga mau Apalagi barengan sama Ustaz Tawafi Gu Rahman Tapi caranya boleh dong Dikasih tau ke pemirsa gimana Ya kepada Ikhwafillah Ya silahkan Ikan maskoki berwarna-warna Rezeki itu gak kemana-mana Ini gratis loh Lewat produk Luak White Coffee Jadi bungkusan yang Tiga saset bungkus itu Dimasukkan ke dalam amplop Dengan identitas KTP kita Atau SIM Ya kirim ke PO Box Sembilan empat kali JKS 12 ribu Ayo loh semangat Tuh Nah Kan saya aja juga gak mau kalah Mereka saya juga kumpulin loh ini Iya Jadi cara yang mudah sekali Ayo Insya Allah kita ikhtiar kita Nanti PO Sarok ke Surabaya Umroh bersama-sama saya Eh amin Untuk Anda pemirsa Masih banyak kesempatan Jadi borong semuanya kirimkan Yang mau umroh gratis Nah kirimkan Tiga bungkus kosong luak White Coffee Sekiranya Dima kasih Terima kasih telah menonton!